Nah itu tadi beruang liar lor, kali ini ada PDI Perjuangan Kota Jambi gelar konferensi pers. Nah jadi partai PDI Perjuangan menggelar kegiatan konferensi pers terkait ujaran kebencian yang dilakukan oleh salah sekooknum ASN di lingkup Kota Jambi yang menyebutkan partai PDI Perjuangan sebagai partai PKI. Bagaimana informasinya? Kita tengok. Ini dia berita. Senin 22 Mei 2023, DPJ PDI Perjuangan Kota Jambi menggelar kegiatan konferensi pers terkait ujaran kebencian terhadap PDI Perjuangan yang menyebutkan bahwa partai tersebut sebagai partai komunis yang dilakukan oleh salah satu ASN di lingkup pemerintah Kota Jambi. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Mei 2023 lalu melalui akun media sosial yakni WhatsApp. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Mei 2023 lalu melalui akun media sosial yakni WhatsApp. melalui tulisannya yang menyebutkan partai PDI Perjuangan sebagai partai PKI. Setelah dilakukan mediasi oleh pengurus DPJ PDI Perjuangan Kota Jambi yang dipimpin langsung oleh ketua DPJ Partai PDI Perjuangan MA Pausi, promlan selaku yang menyebarkan hujatan tersebut meminta maaf secara lisan dan tertulis kepada DPP Partai PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan yang ada di provinsi maupun di Kota Kabupaten. Terima kasih telah menonton! Sementara itu Ketua DPJ Partai PDI Perjuangan Kota Jambi, I.A. Fausi menerima permintaan maaf dari Romlah dan meminta hal tersebut tidak terjadi lagi serta menjadi pelajaran bagi masyarakat sekitar agar tidak melakukan kembali. Ketua DPJ Partai PDI Perjuangan Kota Jambi, I.A. Fausi menerima permintaan maaf ini dalam rangka jatuh yang dia buat bahwa itu tanpa kesadaran mereka.